Inilah gambar seapelaku mendampingi korban mengambil tabungannya di sebuah bank pemerintah di Jalan Toleh Iskandar, Depok, Jawa Barat. Tak ada rasa tegang ataupun ketakutan dari wajah pelaku, juga tak ada wajah ketakutan dari korban hingga membuat dua petugas bank ini tak menyadari bahwa sang ibu ini sedang dalam pengaruh hipnotis. Dalam rekaman CCTV milik bank ini, pelaku yang berbadan tegak dan bertotongan cepat ini terus mempengaruhi korbannya dengan cara selalu berada di dekat korbannya. Masihlah pelaku menggasak uang yang baru diambil dari bank tersebut sebesar 10 juta rupiah dan juga cincin emas seberat 10 gram. Tiamin si lelahi korban menyadari dirinya dihipnotis setelah dua jam pasca kejadian dan berdiri di sebuah pasar menunggu para pelaku yang berjumlah tiga orang berjanji akan datang kembali menjemputnya. Ada berapa? 10 juta. Gini bu, boleh diambil ibu itu nanti saya ganti dengan uang dolar ini. Makanya dia gitu, beli bayi ini disempat ibu dari uang Indonesia. Kayak gitu nomornya maku. Udah begitu di pinggir jalan itu mau di rumahku, aku mandi ke temunganku ke rumah gitu. Ini pinggir jalan gitu. Setelah sada tertipu korban melapor ke Polresta Depok, Jawa Barat, polisi kini telah melacak keberadaan pelaku penipuan ini. Demikian laporan Ahmad Sumarjoko dari Depok, Jawa Barat.